hai oke teman-teman lagi-lagi dan lagi kini kita bocor bagian sininya nih titiknya nih ketika pompa menyala airnya mengalir bocor ini masih kecil sebenarnya tapi baru segera diatasi karena nanti takutnya lebih melebar-melebar bisa jadi airnya yang terbuang sia-sia banyak oke jadi langsung saja kita harus memotong dan mengganti kening yang rusak ini oke ini masih menjadi misteri mengapa beberapa kali kejadian ini kita bocor ya ini posisinya kita potong dulu kita kita tunggu airnya kering ini masih ngalik dan kita akan mengganti keningnya ya setelah penggantian kening setelah dilem kita tunggu satu setengah jam setelah kering lalu kita akan mencoba menghidupkan secara manual combine hidupkan secara mana setiap oke kita akan lihat bagaimana ya nampaknya aman oke tapi yang menjadi masalah disini adalah yang masih menjadi teka teki adalah mengapa kita instalasi kita ini seringkali patah atau seringkali bocor pada bagian kening ini yang masih menjadi PR bagaimana dengan anda tanggapan anda barangkali ada masukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih